Halo teman-teman, selamat datang di youtube channel ViolaRoss Jadi di video kali ini, aku bakalan main game line get rich teman-teman Nah, jadi untuk video kali ini aku bakalan coba review salah satu kartu yang baru teman-teman Nah, jadi disini aku baru aja kan kemarin itu baru main lagi nih Dan dapet kartu yang namanya Wedding Prasuton teman-teman Jadi skillnya itu lumayan mantep teman-teman kalau aku baca-baca Jadi saat lawan tiba di area ku 50% biaya sewa kita bakalan naik kali 4 teman-teman Terus saat lewati area lawan tuh 80% teman-teman Kita bisa menghancurkan area lawan tersebut kalau areanya itu bukan landmark teman-teman Dan hilangkan efek paint Waduh mantap, habis itu skill yang keduanya itu ada Saat buat bangunan 65% bayar tambahan biaya bangunan landmark teman-teman Dan langsung bangun landmark Nah, jadi kalau kita beli bangunan 3 itu bisa langsung bangun landmark teman-teman 65% Terus 50% buat tambahan landmark di area lain teman-teman Nah, kalau misalkan kita punya area lain, area tim atau area kosong Kita bisa langsung bikin landmark teman-teman Aduh gila nggak tuh Terus apa ini namanya Pendant yang aku pakai itu ini pakai pendant link teman-teman Jadi pendantnya itu emang pendant khusus punyanya si Sutton ini tadi Emang lagi event kemarin dan aku bisa dapetin ketiga pendantnya Tapi disini pendantnya masih belum naik Belum levelnya, belum max teman-teman Jadi belum naik level Jadi percentnya masih kecil nih Yang ini Yang helmnya itu dice controlnya cuma 46% teman-teman Tapi dapat tambahan 6% setelah 2 turn Terus ada defense skillnya juga teman-teman pindah paksa Nah, kalau skill keduanya ada raih tambahan gold Kalau maxnya boleh Nah, 53% teman-teman Terus yang kedua ini pendantnya Saat tiba di landmark lawan 60% landmark Dan salin multiplier dan bebas sewa Aduh kacau Pokoknya skill pendant sama kartu yang sekarang ini GG Nah, terus yang ini saat tiba langsung bangun landmark teman-teman Saat tiba bangun landmark Kita bisa 76% tarik lawan teman-teman Jarak 4 blok Aduh mantep Nah, terus aku pakai yang Kayaknya aku pakai yang ini aja teman-teman Pakai yang Ini, andalan aku Horror attack teman-teman Jadi kita ganti aja pakai ini Biar makin GG Nah, jadi kita coba gameplay dari kartu Apa tadi namanya Wedding Prasuton teman-teman Kita coba main di ekonomi aja teman-teman Nah, kita 2 player Terus single Ya, udah Apakah kita bakal menang di gameplay kali ini Apakah lawannya juga bakalan GG teman-teman Kita coba lihat aja Gimana gameplay yang satu ini Oh, kita dapat lawan dari Thailand teman-teman Jadi, nah ini teman-teman Kartu-kartu orang juga kartu-kartu GG Oke, kita cek dulu teman-teman Saat tiba ke link dunia Oke, oke Ini ada pendant ngurung teman-teman Oke, dia masuk penjara Kita aduk lagi Kita coba Skillnya apa aktif Nah, gini teman-teman Jadi, kita beli bangunan 3 Langsung aktif teman-teman Dan kita bisa langsung bikin landmark Waduh langsung Nah, itu dia nge-copy gitu teman-teman Skillnya Ah, skill kurung lagi Kacau-kacau sumpah GG banget Oke, kita kasih disitu aja Oke, kita tunggu lawan jalan Jadi Kita lagi 11 teman-teman Kita cek Apakah skill kita bakal aktif lagi Nah, tuh kan teman-teman Waduh, waduh, waduh Kacau-kacau Nah, tuh Dia nge-copy lagi teman-teman Jadi, kita satu kali jalan itu 2-3 pulau langsung terlewati Teman-teman Langsung punya Banyak landmark teman-teman Nah, kita ke Landmark kita sendiri Kalau kita ke landmark Cuman skill magnetnya aktif teman-teman Oke, kita udah punya 4 landmark Dan kita Duit kita 1,6 1M600 Aduh, dia ke tempat kita Mantap sekali Kali 8 Gameplay pertama Sangat easy teman-teman Musuh langsung bangkrut Tanpa punya Kota Satupun Oke, kita coba langsung Gameplay kedua Tapi sebelumnya aku mau Ambil ini Oke, kita masuk lagi Ke gameplay kedua Gimana kalau misalkan Pendant kita itu Udah level max Pasti skillnya itu Lebih sering lagi aktif Oke, kita tunggu Musuh kita yang kedua ini Apakah GG Atau cuman Nope Teman-teman Oke, dia Disini Tagnya ini Ada focus Completation Teman-teman Kalau kita kan balance Aku kurang tahu nih Gimana cara Ngerubah Bagian itunya Teman-teman Oke, dia pakai Skill Ah, pakai kartu Nirvana Teman-teman Nirvana Kalau nggak salah Ini kartunya juga cukup GG Teman-teman Tapi apakah dia Bisa mainin Dengan GG Juga Oke 10 Semoga aktif Yes, aktif dong Apakah skill Salin landmarknya aktif Oh, nggak Teman-teman Semoga double Aduh, nggak double Tapi nggak apa-apa Aktif Oke Kalau misalkan kita double Terus otomatis Pasti Kita punya banyak landmark Teman-teman Jadi kalau misalkan Pakai kartu ini Mungkin Tricknya itu Kita harus sering-sering double Teman-teman Biar kita punya banyak landmark Gitu Nah, oke 10 Nggak ada Bang, nggak apa-apa Nah, itu kan aktif lagi Teman-teman Nah Pokoknya kita pasti langsung Beli landmark Teman-teman Bukan pasti Tapi ya kemungkinannya Gede lah Oke Dia skip 11 Mantep Kalau kita sampai Landmark sendiri Magnet lagi Oke Oke Dia double Nggak apa-apa Dia nggak punya skill Langsung bikin landmark Teman-teman Nah, ini Coba kita Lihat teman-teman Oh Skillnya Kalau dia ngelewatin kita Kita Gunakan aja Kita bisa kelempar Teman-teman Nah, penting double Kita kasih ke Ini aja Oke Sudah dua-dua Nah Oh, hancurkan tuh Teman-teman Dia jadi nggak punya Wah, skill ambil alih Dong Mantep Tapi apa keuang Kita cukup Cukup dong Tapi skill tadi Nggak aktif Teman-teman Nggak apa-apa Skill bangunan Marknya Nggak aktif Oke Nggak cukup Biaya Katanya Untuk aktifkan skill Waduh Berani sekali dia Ambil kota kita Semoga double Sembilan Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Kita Pakai skill Ambil alih Semoga Skill ambil alih Kita aktif Aduh Nggak aktif dong Semoga Mantep Makan situ Wah, kita ada protect Kayak tadi Oke Kita coba Semoga dapat Dua Teman-teman Mantep Sesuai dengan Perkiraan Kita Beli Dua lagi Nggak Empat Oke Kita beli Nggak aktif Lagi dong Skillnya Jadi Kalau misalkan Pakai kartu Yang ada Informasi Kayak Link gitu Katanya teman-teman Kita itu harus pakai Pendant yang Emang Khusus buat Kartu itu Teman-teman Jadi kalau misalkan Kita pakai Pendant yang Khusus buat Kartu itu Nanti skill Utamanya itu Bakal kebuka Teman-teman Nah Jadi kan Ini Skill yang ini Teman-teman Yang paling atas itu Skill paling atas itu Kalau misalkan Kita nggak Pakai Kombinasi Pendant Yang Emang Khusus buat Kartu ini Kita nggak Bisa Teman-teman Aktifin yang Skill tadi Itu Oke 12 lagi Mantep Aduh 3 kali double Ternyata Coba lihat Teman-teman Musuh Cuman punya Satu Landmark Namun Jual Oke Bangkrut lagi Mantep Kita Menang Bangkrut Lagi Teman-teman GG Bangkrut Kartanya Sumpah Kita Kayaknya Sekali lagi Sekali Gameplay Lagi Kita Cek Nah Pokoknya Ini Teman-teman Aku Infoin Tadi Lagi Nah Kalau Misalkan Kartu Link Kayak Gini Pendant Itu Yang Emang Khususus Yang Emang Punyanya Kartu Itu Jadi Skill yang Paling Atas Ini Kalau Misalkan Tidak Pakai Pendant Ini Kekunci Teman-teman Coba Kita Lepas Nah Kekunci Kan Tidak Aktif Nah Jadi Otomatis Kita Harus Pakai Pendant Yang Emang Khusus Punya Dia Seperti Itu Nah Itu Namanya Link Jadi Dia Ke Buka Buat Teman-teman Yang Belum Tahu Oke Kita Coba Gameplay Yang Ketiga Kita Coba Di Bisnis Oke Langsung Kita Play Apakah Kita Bakal Ketemu Lawan Yang GG Oke Dia Fokus Bangkrut Kartunya Valentino Naomi Oke Pendant Semua Plus Tujuh Oke Sepertinya Dia GG Teman-teman Gak Bapak Kita Coba Aja Kita Nomor Dua Oke Gak Ada Skill Untuk Bangun Dan Langsung Tujuh Tujuh Waduh 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 Skillnya Kif Semua Oh Skill Loncat Lagi Teman-teman Waduh Ada Skill Balon Jadi Kita Kalau Kena Di Tempat Itu Tadi Kita Bakal Terkurung Teman-teman Kita Coba Genap Semoga Dapat Dua Belas Jangan Sepuluh Please Dua Belas Aduh Lagi Lagi Yes Sesuai Dengan Harapan Kita Pergi Kesini Aja Ke Sebelah Situ Ya Sip Semoga Skill Ambil Alih Kita Gak Apa Kita Ambil Genap Lagi Semoga Bisa Empat Oke Tapi Enggak Double Gak Apa Nah Ini Kan Skill Kita Aktifkan Skill Ambil Alih Oke Mantap Push Kita Kasih Emot Juga Teman-teman Dimana Ngasih Emot Nih Oh Disini Mantap Nggak Bapak Dah Kita Ada Defense Teman-teman Aman Aman Loncat Lagi Aduh Waduh Kali 24 Teman-teman Award Nya Kalau Masuk Menjara Aduh Nggak Otomatis Kita Ketarik Teman-teman Oh nggak apa-apa sih nggak apa-apa aman sampai kapan anjir-anjir dietnya bolak-balik dong Aduh kena juga 187 M dong semoga nggak Aduh dipotongnya temen-temen nggak apa-apa deh 300m dong hahaha GG temen-temen kartunya Aduh loncet-loncet lagi dong please jangan magnet please 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 Aduh dikurung dong kita anjir-anjir Aduh kita kalah teman-teman di gameplay yang ketiga ini GG temen-temen kartunya mungkin itu aja teman-teman untuk gameplay aku dengan kartu wedding prasuton aku pengen tahu juga nih teman-teman punya juga enggak kartu ini kalau teman-teman main jangan lupa teman-teman teman-teman kalau misalkan pengen ikutan giveaway Grotopia teman-teman bisa cek link di deskripsi teman-teman untuk ikutin giveaway-nya karena disana aku lagi ngadain giveaway tiga diamond lock teman-teman untuk tiga orang pemenang jadi satu pemenang dapat satu diamond lock siapa tahu teman-teman beruntung dan nanti bakal aku undi di 1k subscriber teman-teman jadi itu untuk ngerayain 1k subscriber jadi jangan lupa subscribe juga teman-teman untuk nge-support channel ini biar makin berkembang pokoknya tanpa dukungan dan support teman-teman contohnya channel ini enggak bisa berkembang teman-teman itu aja kita ketemu lagi di video-video lainnya dadah